Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Selamat berjumpa kembali pada kanal Setia Budi Hari ini yang akan kita bahas lain daripada yang lain yaitu tentang siklus akutansi koperasi Menggunakan aplikasi Excel Dan ini bisa digunakan untuk bapak ibu yang menangani atau mengurus koperasi Khususnya biasanya selaku bendahara Jangan lupa selalu subscribe, like, and share Selamat menikmati Yang pertama sekali biasa selalu kami tampilkan ini bapak ibu Nah, dalam siklus akutansi untuk koperasi yang akan kita bahas ini adalah Bagaimana dari bukti transaksi yang dibuat oleh bapak ibu Bukti-bukti transaksi atau transaksi yang dibuat oleh bapak ibu ini Bisa langsung dimasukkan ke dalam jurnal umum atau di jurnal umum Otomatis dari jurnal umum yang bapak ibu buat ini Jadilah secara otomatis linknya menjadi buku besar Tanpa kita membuat buku besarnya Kemudian langsung jadi neraca saldo sesuai yang kita gendaki Apakah bulan pertama atau sampai pada bulan 12 Kalau kita tambah dengan penyesuaian Langsung akan menjadi neraca lajur atau worksheet Tanpa kita mengerjakannya Di sini akan diketahui laba atau SHU-nya berapa Itu pun kalau seandainya dilanjutkan lagi Tentunya dengan modifikasi sesuai kebutuhan bapak ibu Maka jadilah laporan keuangan Yang meliputi laporan laba rugi Laporan perubahan ekuitas Kemudian neraca Dan yang terakhir Laporan arus kas Ini sudah saya setting seperti itu Namun ini juga perlu modifikasi sesuai kebutuhan ring tersebut Nah, inilah keuntungan dari kita mengerjakan Dan menggunakan aplikasi Excel yang kami sampaikan ini Kemudian kita lanjutkan Sekarang kami tunjukkan Seat apa saja yang terkait dengan aplikasi ini Yang pertama yaitu ref Ref ini sebetulnya kosong bapak ibu Jadi ini Kemudian nanti kita bareng-bareng Kita coba isi bersama Ini kosong Kemudian ada judul nama kooperasinya Ini juga kosong Bisa bapak ibu isi Kemudian Ada sheet 1 sampai sheet 12 Nah, fungsinya apa sheet 1 sampai sheet 12 ini? Ini adalah menjurnal Jadi, langkahnya yang ini bapak ibu Nah, kita memasukkan transaksi-transaksi ke dalam jurnal umum Mulai Mulai bulan 1 Januari sampai bulan 12 Nah, itu namanya Desember Ini kita isi ke sini Sesuai dengan tanggal masing-masing transaksi Manfaat dari bulan 12 ini nanti adalah Bapak ibu untuk membuat jurnal penyesuaian Misalnya, perlengkapan Inventaris atau peralatan Itu bisa diisi di bulan 12 Kita tidak membuat jurnal penyesuaian kolom tersendikri Sehingga nanti di neraca lajur Di sini tidak ada kolom jurnal penyesuaian lagi Karena sudah disesuaikan di bulan 12 Itu keunggulannya Karena di sini langsung link nanti di neraca lajur atau kertas kerja Kemudian, kita lanjutkan Setelah nanti transaksi-transaksi dimasukkan ke bulan 1 sampai dengan bulan 12 ini Bapak ibu Maka, langsung akan menjadi Yaitu, buku besarnya jadi Jadi, mohon maaf saya ulang lagi Begitu bapak ibu memasukkan ke bulan 1 Jurnal ini Maka, otomatis Di bulan 1 ini Nanti akan langsung jadi Buku besarnya Bisa dilihat Neraca saldunya Dan kertas kerjanya Ya, termasuk laporan keuangannya Bisa dilihat Rangsung Tidak harus bulan 12 Kita kerjakan dulu Baru jadi laporannya Itu terlalu lama Ini sehingga Bapak ibu bisa run Yaitu, setiap bulan Bisa diketahui SHU-nya Atau bisa diketahui Neraca lajurnya Yaitu SHU Bisa dilihat di sini nanti Nah, di sini Karena ini belum kita isi Masih kosong Setiap bulan Sehingga kalau bapak ibu nanti Membuat suatu Laporan triwulan Itu sangat mudah Untuk mempertanggungjawabkannya Biasanya kalau dikoperasi Per triwulan Ada pemeriksaan Ada pertanggungjawaban Itu mudah Karena setiap bulan Kita Entry datanya Oke Itu Awal dari pembahasan ini Selanjutnya Ada beberapa aturan Yang bisa dilakukan Supaya Panjendengan Tidak mengalami Kesalahan Rumusnya hilang Dan sebagainya Untuk rumus Sengaja Ini tidak kami Kunci Ya Tidak kami password Silahkan bapak ibu Nanti mempasswordnya Sendiri Nah, catatan-catatan Yang perlu bapak ibu Belajari Antara lain Yaitu Ketentuan yang perlu Diperhatikan Dalam mengerjakan Aplikasi ini Yang pertama Yaitu Masternya Perlu di copy paste Terlebih dahulu Supaya ada Master Ada yang dikerjakan Sehingga Kalau Ini hilang Yang Apa itu namanya Yang Dikerjakan itu Salah Maka Masternya Masih Ada Contohnya Seperti ini Ya Ini Aplikasi Sederhana Koperasi Ini Kita copy Paste dulu Copy Kemudian Kita cari Di sini Nah, kita pindahkan Ke sini Oke Oke Jadi Inilah yang kita Buka Maka Tampillah Seperti ini Ketentuan yang kedua Yaitu Jika ingin Memindahkan Akun Baik Angka Maupun Akun Biasanya Kan di copy paste Jangan Sekali-kali Meng-cut Dan Meng-copy Paste Biasa Melainkan Itu Dengan cara Meng-copas Menggunakan Atau memakai Paste value Bukan paste Biasa Ini untuk Supaya Ada Tidak Hilang rumus Ataupun Data-data Yang Sudah Tersimpan Di Situ Contoh Misalnya Ini Kas Atau setara Kas Ini Kita pindah Ke bawah Nah Sebaiknya Copy Kemudian Kita Pindah Ke sini Klik 123 Atau Value Itu ya Nah Sehingga Rumusnya Tidak Hilang Sistemnya Tidak Hilang Nah Baru Kemudian Ini kan Ganda Tadi Ini Kita Del Ini Untuk Memindah-mindahkan Selalu Seperti Itu Jangan Sampai Mengkat Kalau Mengkat Rumusnya Nanti Kalau itu ada Rumusnya Akan Berubah Dan Bisa Apa itu Rusak Rumusnya Itu Ketentuan Yang ketiga Untuk Seat 1 Dan Sampai Dengan 12 Kolom D Dan E Jangan Sampai Disentuh Apalagi Di Oda Ate Karena Berisi Rumus Rumus Kalau Itu Panjir Dengan Otak Ate Maka Akan Rusak Rumusnya Tuh Contoh Ini Seat 1 Sampai C12 Itu Di Kolom D Dan E Yang kami Sorot Ini Ini Disini Berisi Rumus Rumus Dan Tidak Saya Kunci Tugas Bapak Ibu Nanti Nanti Akan Mengunci Ini Sendiri Atau Mempassword Supaya Kalau Ada Apa-apa Rumusnya Tidak Hilang Ini Bisa Lihat Ada Rumusnya Sengaja Tidak Kami Hilangkan Supaya Bapak Ibu Nanti Bisa Mengunci Sendiri Dan Bisa Memvariasi Karena Ini Yang Saya Lakukan Kepada Bapak Ibu Tidak Berbayar Ini Contohnya Bisa Saya Zoom Nah Rumuskan Oke Kita Lanjut Sekarang Kita Coba Contoh Dari Latihan Tersebut Misalnya Ini Pertama Kita Buka Ref Mula-mula Ini Kosong Bapak Ibu Semua Ini Kosong Misal Yang Pertama Ini KPRI Antah Berantah Kita Ketik KPRI Antah Berantah Nah Nih Antah Berantah Kemudian Nanti Di Sit Satu Sudah Muncul Ini Sit Dua Sudah Muncul Bulan Kedua Kemudian Di Neraca Saldo Ini Sudah Muncul Neraca Lajur KPRI Antah Berantah Sudah Muncul Kemudian Di Neraca Juga Muncul Di Laporan SHU Muncul Di Arus Kas Juga Muncul Kemudian Terakhir Di Laporan Perubahan Ekuitas Juga Muncul Ini Pindahnya Urutannya Gini Ini Kemudian Disini Oke Nah Itu Bapak Ibu Kemudian Untuk Ref Keterangan Dan jenis Ini kita isi Sampai Kebawah Misal Ini kita Isi Bisa kita ketik manual Ini Kebetulan Sudah saya Sediakan Akunnya Disini Nah Ini Nomor 101 Kas Dan Setara Kas Kalau Misalnya Bapak Ibu Mengganti 111 Tidak Masalah Kenapa Saya Bikin 101 Karena Akun Untuk Harta Lancar Atau Aset Lancar Itu Terlalu Banyak Kita Ketik Manual Kebetulan Ini Sudah Kami Sediakan Saya Bloknya Dulu Kemudian Nah Ini Kita Ngetik Manual Seperti Ini Yang Saya Katakan Bahwa Kebetulan Di Aset Lancar Ini Cukup Banyak Lebih Dari 10 Transaksi Atau 10 Transaksi Lebih Sehingga Saya Mulai Dari 101 Ya Kemudian Untuk Investasi Jangka Panjang Kita Mulai Dari 121 12 Ya Ini Sampai Ini Kemudian Yang Untuk Harta Tetap Kita Mulai Dari 13 Emang Tidak Sesuai Dengan Bahwa 11 Itu Harta 12 Itu Apa Itu Harta Tetap Dan Seterusnya Seperti Itu Ini Kita Modifikasi Sesuai Kebutuhan Kita Masing-masing Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Atau Kewajiban Lancar Nah Ini Karena Banyak Mulai 20 Sampai 21 Oke Kemudian Untuk Jangka Panjang Kebetulan Hanya Satu Ini Simpanan Wajib Pinjam 2 21 Kemudian Ekuitas Juga demikian Mulai Dari Simpanan Simpanan Pokok Wajib Khusus Cadangan Cadangan Risiko Dan Seterusnya Sampai Kalau Memang Ada Surplus Revaluasi Inventaris Ini Tujuannya Adalah Kalau Penyusutannya Sudah Habis Maka Tahun Berikutnya Kita Revaluasi Dan Dibuka Post Baru Yaitu Surplus Revaluasi Inventaris Oke Pendapatan Begitu Dan Juga Beban Oke Untuk Seri Yang Pertama Kita Akhiri Dulu Sampai Disini Kita Lanjut Pada Seri Yang Kedua Jangan Lupa Selalu Subscribe Like And Share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kedua Kedua Terima kasih.